Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo selamat sore pemirsa Sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan Perjalanan ke Kampung Halaman Metro TV akan menyajikan pantauan Langsung kondisi lalu lintas Kesiapan infrastruktur dan beragam Moda transportasi Pada mudik lebaran tahun ini Bersama saya Jason Sambo dan inilah Monitor Mudik, semangat Silaturahmi Dan pemirsa jelang puncak arus mudik 2023 kami akan ajak Anda Untuk melihat kondisi arus mudik Di gerbang tol Kali Kangkung Jawa Tengah Dan dari stasiun Bandung Jawa Barat Ada rekan kami Yang sudah ada di lokasi Hingga sore ini apakah sudah terlihat keramaian Kita akan tanyakan langsung Yang pertama yaitu ke gerbang tol Kali Kangkung Ada galih disana selamat sore galih Bisa Anda gambarkan situasi sore ini Apakah sudah terlihat ada keramaian Di gerbang tol Kali Kangkung Ya selamat sore Jason dan juga Om Mirsa Saat ini saya masih berada di gerbang tol Kali Kangkung Yang terletak di Jawa Tengah Dan bisa saya gambarkan saat ini Kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini Masih sangat lancar Baik dari yang arah Jakarta menuju ke Semarang Atau Jawa Tengah maupun sebaliknya Dan memang untuk perkiraan Puncak arus mudik baru tiba esok hari Atau pada tanggal 18 April Yang mana berdasarkan informasi Yang kami terima dari Kapal dan Jawa Tengah Bahwa pada masa tersebut Akan ada sekitar 3.000 kendaraan Yang akan melintas di setiap jamnya Dan seperti yang kami ketahui Bahwa saat ini Kendaraan yang melintas ini Masih didominasi oleh kendaraan pribadi Kemudian ada juga bus angkutan umum Dan selain itu juga Ada kendaraan yang Atau berupa truk yang mengangkut logistik Dan memang untuk jumlah kendaraan yang melintas Dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah ini Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak jasa marga Sudah mencapai angka 57.000 dalam dua hari terakhir Dan ada peningkatan sebanyak 77% Jika dibandingkan dengan hari biasa yang hanya mencapai 32.000 kendaraan dalam setiap harinya Masuk kami dalam dua hari Dan memang ada penurunan sebesar 7,19% Untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta Untuk kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta ini Lebih sedikit jika kita lihat atau bandingkan dengan hari-hari biasanya Dan ada 66.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol dalam kota Semarang Atau lebih tepatnya di gerbang tol Banyumanik Dan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan ini Atau sekitar 22,84% ini Memang untuk kendaraan saat ini terlihat lebih padat di dalam Atau di tol dalam kota Semarang Dan selain itu tentunya dari para stakeholder sudah menyiapkan berbagai macam hal Untuk mengantisipasi adanya arus mudik ini Dari pihak jasa marga Semarang sendiri Atau jasa marga yang mengelola tol Batang Semarang ini sudah menyiapkan 15 gardu tol Termasuk 8 gardu tol Maksud kami 8 mobile rider zadangan Untuk mengurai kepadatan jika nanti terjadi antrean di gerbang tol Kali Kangkung ini Dan selain itu dari pihak kepolisian juga telah menyiagakan Sekitar 21.000 personil gabungan Yang nantinya akan disebar di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah Untuk mengamankan adanya arus mudik lebaran tahun 2023 ini Dan demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari gerbang tol Kali Kangkung Dan terus semangat menjaga silaturahmi untuk mudik lebaran tahun ini Kembali ke studio Jason Baik terima kasih atas laporannya Galisa Putra Dari gerbang tol Kali Kangkung Kita berpindah lagi pemirsa Ini ke lokasi berikutnya dari stasiun Bandung Ada rekan kami Rifki Nafis Selamat sore Rifki bisa anda gambarkan sudah berapa banyak penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Bandung Selamat sore Jason dan juga pemirsa Memang saat ini kami melaporkan dari stasiun Bandung, kota Bandung Yang mana kondisi saat ini terpantau ramai oleh penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta api Dimana pada hari ini hingga saat ini setidaknya tercatat 6.100 lebih penumpang diberangkatkan menggunakan kereta api dari stasiun Bandung Namun juga selain di stasiun Bandung ada satu lagi stasiun dari kota Bandung yaitu stasiun Kiracondong Yang mana sudah memberangkatkan hingga saat ini lebih dari 4.000 penumpang Yang artinya untuk hari ini saja sudah lebih dari 10.500 penumpang yang diberangkatkan oleh PT KAI menggunakan kereta tentunya Dari kota Bandung menuju tujuan masing-masing Dimana tujuan dari penumpang hingga saat ini pun masih tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya Yaitu dengan tujuan favorit adalah Surabaya, kemudian Jogja, Semarang Yang rata-rata memang pergerakan dari barat menuju timur Dengan sedikit penumpang yang berangkat menuju kota Jakarta Nah meskipun seperti itu hal ini tercatat lebih sedikit 1.000 penumpang Maksud kami bila dibandingkan dengan hari kemarin Dimana hari kemarin PT KAI khususnya stasiun Bandung ini mencatatkan Setidaknya ada 7.000 penumpang yang diberangkatkan menggunakan kereta api Namun demikian tetap ada antisipasi maupun langkah-langkah peningkatan pelayanan Karena mengantisipasi masa angkutan lebaran tahun ini Maka stasiun Bandung sendiri sudah menyiapkan beberapa langkah untuk meningkatkan pelayanan Seperti salah satu diantaranya adalah penggunaan customer service mobile Yaitu adalah para petugas customer service yang di stasiun Bandung ini berjumlah 5 orang Kemudian juga di stasiun Kiara Condong maksud kami berjumlah 5 orang Untuk membantu pelayanan kepada penumpang yang akan berangkat mudik Dimana para customer service ini nantinya akan memberikan bantuan-bantuan Informasi kemudian memastikan bahwa layanan dan juga kesiapan para penumpang ini Sudah dalam kondisi yang optimal Namun juga selain itu selain dari pelayanan Keamanan juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan Termasuk juga di stasiun Bandung dimana ada setidaknya 401 personel keamanan Dari KAI ataupun dari stasiun Bandung ini disiagakan setiap harinya Untuk memastikan kondisi yang aman dan lancar di stasiun Bandung Ditambah dengan 68 personel eksternal yaitu dari TNI dan juga Polri Yang disiagakan untuk memastikan keamanan Dan juga untuk menghadapi masa anggutan lebaran tahun ini Stasiun Bandung sendiri juga memastikan bagaimana fasilitas mereka ini kemudian optimal Untuk melayani para penumpang yang hadir Seperti diantaranya yang paling penting adalah memastikan bahwa kondisi di ruang tunggu stasiun Bandung ini Dalam kondisi yang nyaman sehingga para stasiun yang menunggu jadwal keberangkatan mereka Sebelum naik ke kereta dan kembali ke tujuannya masing-masing Itu dapat merasakan nyaman Tidak hanya di ruang tunggu namun juga ada di beberapa fasilitas lain Seperti tempat ibadah kemudian juga di toilet Yang mana memang dipastikan untuk mencapai rasa nyaman yang maksimal Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan Semoga dapat menjadi manfaat untuk kita menjaga semangat silaturahmi Kembali ke studio Jason Terima kasih rekan Rifki Nafis melaporkan dari stasiun Bandung Dan sebelumnya ada Galisa Putra dari Gerbang Tol Kalikangkung Selamat bertukas kembali teman-teman Dan pemirsa pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima Serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda Dengan menyimak terus pantauan lalu lintas terkini di monitor mudik Metro TV Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna Dengan semangat silaturahmi Akhir kata saya Jason Sambu pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa